Pemirsa sebuah minibus yang tengah melintas di jalan Boulevard Bintaro, Pondok, Aren, Tangerang, Selatan, Banten, Ludes terbakar. Api diduga berasal dari kosleting listrik di mesin pendingin. Sebuah minibus di jalan Boulevard Bintaro, Pondok, Aren, Tangerang, Selatan, Banten terbakar pada kawis malam. Api terus membesar dan mengangusan seluruh bagian kendaraan. Sejumlah pengendara menghentikan laju kendaraan dia karena khawatir terjadi ledakan. Minibus ini melaju dari arah Jurang Mangu menuju Taman Anggrek melalui teloponok Aren. Namun tiba-tiba keluar asap dari AC minibus dan muncul api di karpet mobil. Pengembudi yang berusaha mematikan api dengan tangan mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Ada api di karpet penumpang kiri depan, samping sopir. Bapak saya kaget, langsung sontak. Bapak saya kaget, ada api kecil, terus saya tenang, gak ada punya tabun itu, padam itu. Dan berhentiin warga mobil yang lewat. Tapi yang berhentiin juga kebetulan gak punya, sudah berburu. Berburu membesar ya? Berburu membesar. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian dengan tiga unit mobil damkar. Dari Tangerang Selatan, Banten, Dunung Purnomo, ANYUS melaporkan. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Cipete Utara, Jakarta Selatan. Dugahan sementara kebakaran akibat korsetting listrik. Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Gang Cempaka, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Kamis Dinihari. Petugas yang datang langsung berupaya menjinakan api dan mencegah api merampat kebangunan lainnya. Namun, gang yang sempit sempat menyulitkan petugas memadamkan api. Terbakarnya adalah rumah padat dunia yang terbakar. Kurang lebih kami mengerahkan sampai saat ini adalah 25 unit dengan kekuatan 120 orang personil untuk petugas. Untuk sementara, Pak, ini ada berapa rumah yang terbakar? Untuk diperkirakan belum bisa, Pak, karena kami sedang melakukan pemadaman, jadi kita belum sempat melakukan pendataan apakah sudah berapa yang menjadi korban kebakarannya ini. Tapi kami sudah sampai saat ini sudah berusaha memblokir dan Alhamdulillah sudah terblokir, tidak ada lagi perambatan, kita tinggal fokus pada pemadaman yang area terbakar. Kemungkinan ada bangsa, ya kira-kira bangsa lima rumah mungkin ya. Lima rumah ya, sama kos-kosan apa emang? Ya, rata-rata petakan. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah 25 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dugan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam musimah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Ryomanik Ainews melaporkan. Masih terkait kebakaran pemirsa, ditinggal orang tua bekerja. Dua kakak beradik penyandang disabilitas di Bojonggede, Kabupaten Bogor, tewas terbakar. Api, maksud kami, berasal dari puntung rokok sang kakak yang menyambar kasur. Dua kakak beradik penyandang disabilitas di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Parat, tewas mengenaskan akibat kebakaran yang melanda rumah mereka kami siang. Api juga berasal dari puntung rokok sang kakak yang menyambar kasur dan membakar ruangan kamar. Saat kejadian, orang tua kedua korban sedang bekerja. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ditemukan terpisah, Pak. Ditemukan terpisah korban. Berperlukan awalnya, cuman diangkat sama pamannya juga, utama korban saya tolong. Karena pada waktu saya datang disini masih ada nafas. Saya bawa ke rumah sakit. Pertama yang kecil saya bawa ke insani, terus yang kakaknya lagi digotong-gotong, bawa ke citama langsung bareng. Aparat dari Posek Bojonggede masih memeriksa dua orang saksi atas peristiwa naas ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ayus melaporkan. Masa mahasiswa merobohkan pagar dan menuduki gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka menolak peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, atau perpu cipta kerja. Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumut merobohkan pagar gedung DPRD Sumatera Utara di jalan Imam Bonjol Medan Kami Sore. Setelah merobohkan pagar, mahasiswa pun berduyun-duyun memasuki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, sambil terus berorasi menolak perpu cipta kerja yang rencananya akan segera dibawa ke paripurna DPR. Dalam aksinya, masa mahasiswa menuding pemerintah dan Presiden Jokowi tidak pro-rakyat karena menerbitkan perpu tersebut. Cipayung Plus Sumut sudah dua kali turun ke jalan berunjuk rasa menolak perpu cipta kerja yang ditekan Presiden Jokowi akhir Desember lalu. Mahasiswa meminta DPRD Sumatera Utara pun mendukung aspirasi mereka. Namun hingga aksi berakhir, tidak ada satupun anggota Dewan datang menghadap mahasiswa. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, Ainyus melaporkan. Siswa SD berseragam pramuka melawan penjamret di Surabaya, Jawa Tibur, viral di media sosial. Sementara itu di Tanjung Priuk, Jakarta, polisi berhasil meringkus penjamret saat beraksi. Inilah rekaman CCTV saat seorang penjamret menodongkan senjata tajam di kerumunan para siswa SD. Setelah ponsel, salah satu siswa dirampas. Siswa pun melawan dibantu teman-temannya. Video ini pun viral dan pelaku ditangkap polisi. Pelaku nekat menjamret karena terhimpit kebutuhan mendesak untuk membayar tagihan listrik. Mas, buat bayar listrik itu rumah sendiri atau rumah kos? Itu rumah orang tua. Rumah orang tua. Sampai kerja apa? Jualan bakso. Jualan bakso di? Mangkal di? Keliling. Keliling. Penghasilan nggak cukup? Sudah satu setengah bulan nggak jualan. Akibat perbuatannya, pelaku harus meringkuk di tahanan kosek Dukuh Pakis, Surabaya dan dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal di atas lima tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainyus melaporkan. Inilah aksi petugas kepolisian yang menyamar menjadi penumpang angkot. Begitu melihat pelaku spesialis jamret yang sudah menjadi target, petugas langsung melompat keluar dan meringkus pelaku yang sedang berada di pinggir jalan di terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedua pelaku langsung diborkol dan tidak bisa berkutik lagi saat digelandang ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku mengaku sudah lima kali beraksi dan menargetkan korban yang sedang bermain handphone di pinggir jalan. Ada beberapa pelaku, Pak? Sementara ini yang kita amankan ada dua orang. Jadi mereka ada yang sebagai pengali perhatian dari korban, ada juga yang melihat situasi dan salah satunya melakukan penjambretan. Untuk meminimalisir tindak kejahatan di jalan raya, petugas kepolisian akan terus melakukan patroli dan aksi cepat tanggap terhadap aksi kejahatan yang terjadi di kawasan rawan kejahatan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan. Pemeriksa penanggapan, dua pelaku pemalakan terhadap sopir truk di kawasan kayu besar Jakarta Barat viral di media sosial. Salah satu pelaku terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Viral di media sosial, tim busur Polsek Cengkareng menangkap dua pelaku pemalakan terhadap sopir truk di kawasan kayu besar Jakarta Barat. Sat penanggapan, SH 33 tahun dan IF 31 tahun sempat melakukan perlawanan. Diketahui operasi tersebut dilakukan atas laporan dari korban sopir truk kepada pihak kepolisian. Reskip Polsek Cengkareng langsung mendatangi TKP dengan dibantu dengan sopir truk. Akhirnya kita menggunakan sopir truk itu dengan kendaraannya untuk ke TKP. Dan setelah disampai di TKP, kami berhasil mengamankan dua orang yang dibuka pelaku pemalakan. Dari hasil pemeriksaan sementara, salah satu pelaku mengaku melakoni aksinya sejak 4 bulan lalu dengan target truk yang berasal dari daerah luar Jakarta. Mereka memalak korban dengan nominal 100 hingga 300 ribu rupiah. Selain itu, dari salah satu pelaku terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Hingga kini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cengkareng dengan sangkaan pasal 365 KUHP tentang pemalakan disertai pengancaman dengan ancaman 15 tahun hukuman penjara. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan preman di kota Medan, Sumatera Utara. Polisi menangkap lebih dari 100 orang pelaku bungli dan juga juru parkir liar yang tentunya meresahkan warga. Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan mengamankan ratusan pelaku pemungutan liar di persimpangan jalan, di kawasan industri modern Medan dan pelabuhan perikanan belawan yang sering meresahkan sopir truk dan sopir pengangkut barang lainnya. Dalam sehari razia, petugas mengamankan sedikitnya 111 orang pelaku bungli dan juru parkir liar yang langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan penangkapan ratusan juru parkir liar ini menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan juru parkir liar dan pelaku bungli di persimpangan jalan. Untuk jumlah premanisme yang kami amankan dalam kurun waktu satu hari yaitu berjumlah 111 orang. Dari berbagai macam kecamatan antara lain di kecamatan Medan Labuhan selanjutnya ratusan pelaku bungli dan juru parkir liar ini didata dan dibina. Petugas juga akan memproses hukum jika selama pembinaan terdapat laporan kejahatan yang dilakukan para pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Aidis melaporkan. Informasi lain pemirsa, dua TKW yang menjadi korban penipuan pembunuh berantai Wawon CS lolos dari maut karena berhalangan bertemu salah satu tersangka. Meski demikian, mereka telah menyetor sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah selama bertahun-tahun. Si penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Wawon CS telah menjerat banyak korban. Beberapa di antaraga bahkan harus meregang nyawa di tangan para pembunuh berantai ini. Namun nasib baik masih berpihak pada dua TKW, Aslem dan Hana, yang lolos dari kekejaman para tersangka. Mereka bersyukur karena berhalangan untuk bertemu salah satu tersangka, Dede, pada Desember lalu. Meski demikian, Aslem dan Hana sudah terlanjur menyetor uang masing-masing 288 juta rupiah selama enam tahun dan 75 juta rupiah selama dua tahun. Saya terima kasih banyak sama Bapak Atung Metro Jaya sudah membantu kita, rekan-rekan kita yang masih ada di sana. Kasiannya semoga ya jangan ada terjadi terorang lagi yang lebih kuat. Mungkin kalau saya kemarin tanggal 28-29 pergi lagi ke Cianjur ketemu Dede, mungkin nasib saya nggak akan ada di sini. Beda lagi ceritanya. Bahkan setelah tanggal 28-29 saya pun berencana untuk balik lagi ke Cianjur. Kalau belum pasus ini terungkap. Dan syukurnya pasus ini terungkap. Entah kalau belum terungkap mungkin masih banyak lagi korban yang berjatuhan. Ini soal kemanusiaan sekali lagi kita sampaikan. Kekejian ini, kejahatan ini, partner in-lawnya harus tuntas dan kemudian agar tidak ada korban-korban lainnya. Total ada 11 orang TKW yang menjadi korban penibuan WONCS. Siti Fatima dan Yeni jadi dua dari sebilan korban yang meninggal dunia usah dibunuh para pelaku. Sementara dari pengakuan korban selamat masih ada dua TKW yang hilang atas nama Nenek dan Evi. Dari Jakarta, Helmi Sajengpati, Ayews melaporkan. Kondisi jenazah Siti Fatima, korban pembunuhan berantai WONCS masih dalam keadaan utuh saat diekshumasi. Polisi juga mengambil sampel DNA pembanding dari anak dan adik kandung korban. Penyidik Subdit Jatan Res di Treskrim, Umpol, Damet Rejaya masih mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan WONCS. Untuk memastikan penyebab kematian para korban, polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Siti Fatima, salah satu dari delapan korban pembunuhan WONCS. Selain mengecek kondisi jenazah, polisi juga melakukan pengambilan sampel DNA pembanding dari anak dan adik kandung korban. Siti meninggal karena terjun ke laut perairan Bali diduga karena dihasut oleh WONCS. Kegiatan kami mengambil DNA pembanding yang dilakukan oleh tim laboratorium forensik. DNA pembanding itu kami ambil dari anak kandung korban dan adik kandung korban. Nanti jenazah akan kami bawa ke Jakarta untuk dilaksanakan otopsi oleh tim Prokrat Perancis Informasi Kepulori, RASKM, dan UI. Selain itu, kegiatan kami juga melaksanakan pemeriksaan terhadap sakris saksi seperti KKIPAR korban dan adik kandung korban yang pertama mengetahui kematian korban melalui media sosial dan KKIPAR-nya yang bertemu korban atas nama Nonek di Bandung. Selain Siti Fatimah, makam istri kelima WON yaitu Halimah yang juga jadi korban pembunuhan WON di Ekshumasi. Halimah merupakan warga cililin Kabupaten Bandung, Coba Barat. Kedua jenazah akan menjalin pemeriksaan lebih mendalam di RS Polri Kramacati oleh dokter forensik RS Polri, RSCM, dan Universitas Indonesia. Dan polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Janjur dan Bekasi, Jawa Barat dengan tersangka WON CS. Polisi menduga ada motif pembunuhan selain ekonomi, karena anak dan juga keluarga menjadi korban pembunuhan. Polisi mengungkap 9 korban pembunuhan berantai di Bekasi, Cianjur yang dilakukan oleh tersangka WON CS. Menurut polisi, 6 dari korban pembunuhan tersebut masih keluarga tersangka. Sementara 2 lainnya adalah mantan TKW. Korban pertama adalah mantan TKW bernama Siti yang didorong ke laut oleh Noneng yang merupakan mertua WON. Jasad korban dimakamkan di Garut. Korban kedua adalah Farida yang dibunuh oleh tersangka WON dan dikubur di dekat rumah tersangka di Cianjur. Korban ketiga adalah Noneng yang dibunuh oleh Duloh setelah diantarkan oleh WON. Sementara korban keempat adalah Wiwin yang merupakan anak Noneng. Kedua korban dibunuh dalam hari dan dikubur di lobang yang sama. Korban kelima istri WON bernama Halimah ia dibunuh oleh Duloh dan jasad korban diantarkan ke keluarganya di Bandung Barat. Tersangka menyebut korban meninggal karena sakit. Setelah Halimah meninggal, WON kemudian menikah dengan Aimay Munah yang merupakan anak kandung Halimah. Dari pernikahannya ini memiliki dua anak yakni Bayu dan Neng Ayu. Bayu yang merupakan anak WON menjadi korban ke enam. Bayu dibunuh oleh Duloh dan dikuburkan di samping rumah Duloh. Sementara korban ketujuh hingga kesembilan adalah Aimay Munah, Ridwan Abdul Ajis, dan Rizwandi. Korban diracun di rumah kontrakan di kawasan Bekasi, Jawa Barat oleh tersangka Duloh. Dari lima orang yang diracun, dua di antaranya selamat yakni Dede Solehuddin dan Neng Ayu. Namun belakangan, Dede Solehuddin ditapkan menjadi tersangka bersama Wawon dan Duloh. Dede ikut minum racun untuk meyakinkan para korban lain. Dari pengakuan tersangka, mereka menipu korban dengan janji bisa meningkatkan kekayaan dengan menggandakan uang. Menurut polisi, para tersangka meraup kurang lebih satu miliar rupiah dari para korban. Polisi terus menyelidiki pembunuhan berantai ini termasuk mendalami adanya motif lain selain ekonomi. Kemudian terkait dengan dana-dana, kita masih mendalami hasil keterangan daripada tersangka kurang lebih satu miliar rupiah. Itu masih kita dalami lagi. Ini belum tuncak. Ini masih kita dalami, ini kan baru dua hari yang lalu. Baru dua hari yang lalu kita akan dalami. Jadi penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Dari ketemu fakta ini, kita dalami lagi, ketemu fakta ini kita dalami lagi sehingga bisa apakah ada kemungkinan tersangka yang lain ataupun korban yang lain, kita akan tuntaskan semua itu. Termasuk dalam motif. Dan secara preemptif tentunya ini bisa memberikan waspadan pada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam pola-pola kejahatan atau polis operasi yang kita tersangkai. Akibat perbuatannya, tiga tersangka dijerat pasal 340, 338, dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana terkait pembunuhan berencana. Penyidik Polda Metro Jaya juga membuka posko aduan di Cianjur, Jawa Barat untuk menjaring terduga korban penipuan atau bahkan pembunuhan wawon CS yang lain. Tim Liputan AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!